Halo Pilot, ketemu mani ini channel Pilot Nakal FPV Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV Ini dia paket RTF Jadi Pilot Nakal ada Reptil Cloth 149 HD yang ke 5 atau 6 ya Jadi ini adalah orderan paket RTF dari yang namanya Om Dika Dan Om Dika itu bukan di Indonesia tapi ada di negara Jepang bro Di Jepen Jadi Om Dika memang orang Indonesia yang kebetulan kerja di Jepang ya Dan pas lihat channelnya Pilot Nakal keracunan Positif keracunan Yang dipilih armadanya adalah Reptil Cloth 149 HD Dan untuk penunjangnya seperti remote dan google Ini rekomendasi dari Pilot Nakal Pilot Nakal saranin Radimaster TX8 Untuk google nya Pilot Nakal saranin Vetshack Recon versi 3 Dan dimulai untuk dari Reptil Cloth 149 HD Jadi apa aja sih kalau kita beli Reptil Cloth 149 HD Yang mesti kita jajan lagi Yang pertama belum ada receiver Jadi kita mesti rogok kocek lagi untuk beli receiver Ini Pilot Nakal pasangin XM Plus Jadi ini antenanya V seperti itu Dia dikasih E-string warna biru Kabel bakar warna biru Dan Pilot Nakal tambahkan LED buzzer Ini penting banget buat pemula Jadi waktu terbang Yang paling gampang ya Waktu terbang Kasihkan sampai lupa voltase baterai Nanti LED bakal bunyi Waktu low voltage Ya di OSD kan keluar low voltage Cuma kadang Untuk pemula kadang Belum begitu pekah Jadi dengan adanya LED bunyi Tit, tit, tit Itu artinya sudah waktunya landing Buruan, landing, buruan Karena baterainya sudah low voltage gitu ya Kalau kita paksain terus dengan Tit, tit, tit Kalau nggak pekah juga ya Nanti Baterainya yang bakalan drop Jadi tambahan untuk Reptil Cloth 149 HD Ini receiver Yang pasti harus ada receiver Kalau nggak ada receiver Drone-nya nggak bakal bisa connect ke remote Dan LED buzzer Kemudian untuk propeller Pelotakal ganti Jadi yang aslinya warna merah Itu dalprop ya Ini pelotakal ganti Dengan i-flat nasgul Khusus inwub ya Menurut pelotakal Ini adalah propeller Yang paling hening Paling sunyi Suaranya Waktu dia terbang Oke Dan untuk kamera FPV Bawaan dari pabriknya Sudah bagus Dia pakai Kedix FPV Nah Buat kalian yang belum paham Kenapa kok hasil Dari drone ini bagus Karena diatasnya nanti Ditambahkan Yaitu GoPro Action Camera Jadi Bawaan dari Reptil Cloth Selalu disediakan Mounting Dudukan untuk GoPro Pelotakal nggak keluarin ya Ada di dalam plus Yang warnanya Oranya itu Oke ini pelotakal udah setting Dan binding ke remote Jadi disini pelotakal Buat dokumentasi video Sekaligus ngeracunin Yang nonton Videonya pelotakal Jadi jangan Diterusin nontonnya ya Dan untuk remote Kenapa pelotakal Saran ini Radiomaster TX8 Karena ini remote Yang under 2 juta 2 jutaan Dan ini Protokol recommended Bingit Karena dia multi protokol Jadi nanti Om Dika Mau beli drone lagi Dengan receiver Yang bukan FL Sky Misalnya beli FL Sky Terus mainan drone Mijin Atau mainan drone MJ Itu Semuanya lah Bisa connect ke Remote ini Mau mobil-mobil RC mobil pun Juga bisa connect ke Radiomaster TX8 Ya gampangnya Kalau kalian yang sudah Paham dengan dunia IPV Yaitu Ini adalah Regenerasi dari jumper Jumper T12 Yang kecil seperti ini Atau jumper T8 XG Mau jelasin dulu Fitur di remote Yang belotakal sudah setting Oke belotakal Nyalain monitor Unyu-unyu dulu Oke tampilan di OSD Seperti ini ya Sebelah kiri Voltaser baterai Yang tengah ini Temperatur Ini mode terbang Ini fly minutes Timernya jalan Dan yang di tengah Adalah kekuatan Signyal remote ke drone Kemudian T8 sudah setting Untuk arming Di switch sebelah sini Oke Itu Nyalakan motor Matikan motor Nyalakan motor Dan ini Mode terbang Paling atas dia Air mode Yang ini stable Betul gak ya Oke Ini angle ya Jadi Switch SWD Di tengah Dia angle Atas air mode Yang atas ini Untuk buzzer Oke Dan waktu dia Jatuh terbang Kebalik Yang disini Diaktifkan Dan untuk Flip over After crash Jadi Dari kebalik Bisa Kembali Ke posisi Semula Oke Jadi ada Tiga switch Arming Arming Mode Air mode Angle Dan buzzer Yang sini Untuk flip over After crash Oke Kemudian Untuk charger Baterai Ya Omdika Punya anggaran Jadi untuk pakai TTF ini ada Anggaran Dan Pilihkan Charger Baterai Yaitu Hot RC Hot RC Ini dia bisa Ngecas Baterai Tiga Sampai Empat Cell Cuman waktu Pengecasan Hanya Bisa Satu Baterai Disini ada Keterangannya Ini sekaligus Review Charger Terjangkau Untuk Tiga Sampai Sampai S Ini Simple Operation Ya Gampang Banget Terus Fire Prevation EBS Jadi ada Penangkalnya Supaya Tidak Kejadi Short Atau Arus Pendek Temperatur Protection Function Jadi Ini Bisa Mencegahl Sampai Temperatur Naik Intelligent IC Chip Voltage Display Function Dan Battery Protection Pengen Lihat Seperti Apa Bentuk Chargernya Oke Di belakang Ada Dua tipe Ada model A300 Dan model A400 Chargernya Seperti ini Simple banget Jadi Ada LCD Display Di sini Dan untuk Pengecasannya Di sini Oke Zoom Yang jelas Nah Disitu Ada keterangannya Di atas 3 cells Dan 4 cells Jadi Buat kalian Yang baru Beli Charger Ini Dan bingung Mencolok kemana Tinggal Lihat Di atas Sudah Keterangannya 3 cells Dan 4 cells Kalau 3 cells Yang dicolokin Ke 3 cells Yang mana Yang dicolokin Om pilot nakal Jadi Baterai 4 cell Atau 3 cell Itu Ada soket putih Namanya soket balancer Nanti yang dicolok Itu adalah Soket balancer Yang ini Biarin aja Karena dia adalah Balancer charger Bukan Smart charger Seperti ISDT Jadi nanti Om Dika Bisa naik kelas Ke smart Charger Dan untuk Input powernya Tinggal colok Di sini Kabelnya Oke Sebentar Nah Yang ini Dicolok ke sini Kemudian Nanti ini Dicolok ke listrik Caranya Tau full Gimana Ya nanti Ada Indikatornya lah Bunyi Jadi gampang banget Untuk charger Yang terjangkau Ini Oke Dan terakhir Kembali Ke Google FPV Di sini Belum buka Jadi ini masih plastikan Ya masih utuh Fetch Recon Versi 3 Jadi buat pemula Belum tanggal Saranin pakai yang ini Kalau ini terlalu mahal Bisa pakai yang FPV 009 Tapi Nanti Perbedaan Hasil Di Google Jelas Jauh berbeda ya Untuk resolusi Berapa kali Berapa sama Dengan FP009 Cuman Hasilnya Jangan ditanya lah Kalau Fetchyak Oke ini Pilot akal Minggirin dulu Si Reptil Cloud Ya temennya Si Bolot Dan pilot akal Mau sekalian Buka Ya dokumentasi juga Buka Ini Google FPV Dari Fetchyak Ya Jadi ini pilot akal Belum unboxing Ini sekaligus Pilot akal Unboxing Fetchyak Recon Versi 3 Wah maaf risik Oke Plastiknya udah hilang Dan Seperti apa Fetchyak Recon Versi 3 Yang Kalian belum tau Ini bagian atasnya ya Terus Ini dia Google nya Wow Pilot akal demen banget sih Sama ini Jadi buat pemula Pilot akal pengen sih Mungkin Bentar Ini buat si Om Dika dulu ya Jadi Fetchyak Recon Versi 3 Itu sudah Termasuk di VR Oke Disini ada ketangannya Sebentar Ups Ya Display control SD card Ya Yang pasti ada di VR Untuk record nya Ditekan Tek Oke Jadi ini sudah bisa Merekam Untuk analog Dan dia single antenna Oke Single antenna Mana antenanya Belum keliatan Oh itu ketinggalan di dalam Jadi di dalam Ya cuman ada google Sama Ya ada sticker lah Sticker sama Kartu garansi kayaknya Oke Ini antena bawahnya Dia dengan konektor SMA Dan yang di google Adalah RP SMA Ini kok tulisannya SMA ya Harusnya ini yang SMA Ya pokoknya yang ada jarum itu SMA Yang lobang itu RP SMA Oke Jadi tampilan google Fetchyak Recon Versi 3 Seperti ini ya Nanti microSD nya dimasukin ke bagian sini Nah itu ada slot nya Kelihatan ya Ini nyaman banget sih Buat Pemula Dan Buat pilot FPV Ini betul Nyaman banget Sponnya Kualitasnya itu Memang TOP BGT lah Ya karena Dengan adanya harga Ada rupa Untuk baterai Disini pakai Satu Buah baterai Yaitu 18650 Baterai jenis Li Ion ya Made in China Fetchyak.com Ini belum aktif Jadi ada switch nya disini Kalau mau diaktifin Geser kesini Ini karena di posisi 0 Dia mati Kalau mau nyalain disini Dan sebelum Dicoba Dipakai Kita harus lepas Plastik ini ya Ini pengaman Jadi supaya Baterai nya gak Nyala terus Oke Nah ini sudah lepas Plastiknya Mana Nah ini nanti dilepas Tinggal cabut Ya Tanpa ngelepas baterai Jadi baterai nya Ini kapasitasnya 2600 mAh Oh mau diganti yang besar 5800 mAh Munggo Bisa Tidak masalah Oke ini protokol pasang Dan dicoba Jadi sebelum nyalain google Pasang dulu FPV antena Wih keren Fetchyak Oke Google nya berfungsi Dengan baik Dan segera Protokol tes terbang Nyobain lagi Fetchyak Reconversi 3 Nanti Protokol pasang DVR Eh sorry Pasang microSD disini Dan protokol rekam Analog ya Karena Reptil cloud yang ini Protokol gak pasangin FPV kamera Jadi nanti biar om Dika aja Yang terbang Dengan FPV kamera Oke Sampai disini ya Untuk konten Paket RTF Dari pesanan om Dika Yang ada di Jepang Dan Pilot akal Sudah selesai setting Binding Ke remote Tinggal terbang aja Kampang kok Pilot akal sudah siap Mau nyoba Reptil cloud 149 HD Pakai Fetchyak Reconversi 3 Dan remote nya Radio Master TX8 Nah disini Protokol mau jelasin Untuk penggunaan Fetchyak Reconversi 3 Buat penonton Dan juga buat om Dika Jadi Ini protokol sesuaikan Sama kepalanya Protokol jadi agak maju Banget ya Karena Awalnya disini ya Dari pabrik Tinggal disesuaikan nanti Tinggal sama kepala kita Terus Baterainya sudah kepasang Dan Tanti protokol cek Baterainya 75% Dari pabrik Gak sampai 100% ya Bisa langsung dipakai Gak usah di charge Dan untuk nge charge nanti Tinggal Masukin Micro USB kesini Sama seperti nge charge Handphone ya Jadi nanti Dia bisa nge charge Baterainya Untuk nyalakan Fetchyak Reconversi 3 Tinggal geser Ke posisi 1 Dan Jangan lupa Nanti dipasang Micro SD ya Nah ini Pilih tanggal sudah masukin Micro SD Kelas 10 ya Untuk kapasitas Giganya Bebas 8, 16, 132 Dan Untuk fitur-fitur remote Oh sorry Fitur-fitur Google Ini ada scan Disini pencet tahan Nanti dia auto scan Oke Kalau dipencet sekali Atas sama bawah ini Yang atas untuk Band Yang bawah Untuk channel Oke Dan yang ini Display control Jadi dipencet sekali Dia mulai record Dipencet lagi Record selesai Dan kalau gak dipencet ke dalam Ini seperti joystick ya dia Jadi atas bawah Untuk ngatur kontras dan brightness Ini antena bawaan Antena standar Pertama mau coba Gimana Untuk performa Dengan antena standar Oke Sebelum Terbang Ini petang Sudah charge full ya Baterainya Colok baterai 3S Dan Ini tanpa kamera Jadi petang Posisikan agak Maju ke depan Untuk Kabel balancer Dislippin di belakang sini Supaya nanti Gak kebelit Sama propeller Oke Ini kurang kenceng dikit Sabar Dikencengin Supaya gak gerak Dan ini Piltaka sudah sediain Ini L converter ya Jadi nanti buat setting-setting Tinggal colok ke sini Karena Sebelumnya Gak pake ini Gak ada dari reptile cloud ini Beli terpisah ya L converter Jadi modelnya L Supaya kita Waktu masukin micro USB Ke FC itu Jauh lebih gampang Dengan alat ini Oke Nyalain rem Mode Rodeo Master TX8 Sudah Binding Sebentar Oke Sudah bunyi Dan arming Oke Aman Tentangal pake google dulu ya Oke Tentangal siap-siap terbang Pake Fatshack reconversi 3 Oh my god Tentangal suka sih Sama Fatshack reconversi 3 ini Ntar Ini posisiin google Yang enak dulu Bagian bawah hidung Agak bocor ya Tapi Gak terlalu ngaruh lah Oke Protokol terbang di Ini Air mode kayaknya Oh ya Di paling atas Air mode ya Sebentar Protokol kasih Lihat remote Jadi Protokol terbang di Air mode Seperti apa Oke Kita mulai Take off Di menit Di menit ke 18 Oh eh Enak nyung Oke Masuk 30 detik Tadi kok ngomong menit ya Detik Oke Dengan Radio Master TX8 Pake Eversky XM Plus Yahut banget Dan ini kamera Cadix FPV Cakep ya Dan direkam Sama Fatshack recon Versi 3 Oke Petokol mau naik atas genteng Ngecek genteng bocor Ada enggak Karena ini lagi musim hujan ya Oke Pergerakan remote nya Sudah Mantap Bingits Oke Gentengnya aman Enggak ada yang bocor Karena di bawah genteng ini Tempatnya pilot nakal Oprek-oprek Sama Unboxing Dan review ya Oke Tarun ke bawah lagi Oke Ini Reptil Cloud 149D Yang pilot nakal Sudah Setting Binding Dan sudah Pilot nakal tuning juga ya Jadi nanti Sampai ke Om Dika Om Dika tinggal pasang Mounting GoPro Dan Siap Bersinematik Nah ini Kedengeran ya Di action cam Untuk suara dari Reptil Cloud Dengan pake I-Vet Nazgul ya Oke Ini kebelakangnya Pilot nakal Dengan antena bawaan Vetsyak Itu sudah Bagus Oke Oke Kerja genteng lagi Wih Enak Tenang Speedless Apa ya Speedless Waduh Jadi Untuk range Jarak Ini FR SK Dual antenna Dia adalah Full range Kalau ditanya Bisa terbang Berapa jauh Tergantung kondisi Lingkungan sekitar Dengan banyaknya Intervensi Juga mempengaruhi Dan ini Peratakal terbangnya Di halaman belakang rumah Jadi Minim banget sih Intervensi Ini masih 99 Cakep banget Jadi kalau kalian yang pake XM Plus Posisikan antenanya V seperti ini ya Itu jauh lebih optimal Oke Peratakal coba Masuk belusuan Di depan itu Ini terbang Nyantai aja Dengan baterai 3S Sanggup berapa lama Oke Mantap ya Oh enak Dan Kedengeran ya Suara propnya Halus banget Kalau kalian Dipakein 6 blade Aduh Atau Apalagi 8 blade Suaranya Sekampung bro Oke Bisa masuk sini Mantap Jadi dengan Reptil Cloth 149 Masih bisa belusuan Oke Di ujung RSSI Masih bagus ya Di angka 9 terus Oke Top BGT Selesai Video ini Peratakal segera packing Dan kirim ke Om Dika Nah Peratakal kirimnya Bukan ke Jepang Peratakal kirimnya Ke Jogja Ke adiknya Om Dika Nanti sama Adiknya Om Dika Dikirim ke Jepang Peratakal gak tau Kirim ke Jepang Pake apa Biasa kirimnya Pake JNE kok Ya Cuma sesama Indonesia Aja sih Oke Udah Mantap banget Sini Oke selamat Menikmati Om Dika Dengan Reptil Cloth 149 HD Remote Radio Master 4TX8 Dan Vetsia Cricon V3 Teranggal baru Nyader Vetsia Cricon V3 Jadi Apa Tergantung pilotnya sih Fokusnya Di titik tengah Atau betul-betul Menikmati sudut pandang Yang sangat lebar Ini Evo V nya cukup lebar Untuk Vetsia Cricon V3 Oke Joss Nah buat pemula Kapan ini Waktunya landing ya Diperhatikan Voltase baterai Ini kan pake 3S ya Jadi Paling gampang Ini pilot akal Sudah aktifkan Untuk warning low voltage Jadi kalau Baterainya sudah Mau habis Low voltage Nanti bakalan keluar Kedip-kedip Di OSD Namanya low voltage ya Itu Tandanya sudah Yaudah Landing Jangan diterusin Karena baterainya sudah Kondisi Apa ya Sudah mau habis lah Smooth banget ya Oh my god Ini kondisi Pagi hari Tenang Dan Berantakal Sinematikan Oke Belusuan lagi Mantep Enak sih Awas Yang nonton videonya Berantakal Kepingin nanti Oke 3S Basisnya 10,9 Atau 10,8 Udah Landing ya Ini sudah terbang 5 menit loh Nggak kerasa Ini perantakal terbangnya Santai ya Jadi bukan terbang Freestyle Atau Gaspol Remblom Jadi betul-betul Nikmati terbang Nyantai Bisa dibilang Cruising Bisa dibilang Cinematic Ya Begitulah pokoknya Jadi Buat pemula Terbanglah Seperti Perantakal ini Menikmati Enjoy Aja Waduh Saya Zia Zia Oke Zia datang ya Tau ada drone terbang Oke Perantakal ini Di meja Di kursi ya Oke Perantakal ini Di meja aja Wiss Mantap Rikot Selesai Halo Kenapa Kenapa Mantap Terbang Nah ini loh Kalau Maaf ya Berkeringat Om Dika Jadi kalau Pakai Lider Ini kulit Dengan Sering berkeringat Berantakal Ini Jadinya Agak licin Di Kepala Di Muka Di Kepala Oke Jabri Berantakal Atau Kalian Bisa Belanja Sendiri Ya Untuk Setting Binding Berantakal Sudah Siapin Videonya Dan Kalian Bisa Tonton Oke Sampai jumpa Di video Berikutnya Pasti di channel Berantakal FPV Berantakal Pamit Thank you Safe like And Ciao